Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya para pemula Kali ini mari kita pelajari bersama Bagaimana cara adjustment Atau menambah tekanan pompa Dari main relief pulp Langsung saja kita mulai ya Sebelum kita adjustment Atau kita menambah tekanan pompa Sebaiknya kita cek dulu Ukuran tekanan pompa Atau pressure nya ya Dengan cara sebagai berikut Kita mulai dengan hidupkan eksavator Monitor panel akan tampil seperti ini Kemudian kita tekan Yang keempat Jangan dilepas Teruskan menekan Satu Dua Tiga Jika kita benar Monitor panel akan tampil seperti gambar berikut Nanti di pertengahan akan Dan kami tampilkan video selengkapnya ya Secara singkat ya Ketika monitor panel tampil seperti ini Terlihat 01 memantau Pemantau pra-pemantuan tampil dengan warna lain Teruskan dengan menekan F3 dan jika kita benar menekannya Layar monitor akan tampil seperti ini Perhatikan 02 pemantauan tampil dengan warna yang berbeda Teruskan dengan menekan F6 atau OK Tampilan monitor panel akan seperti ini 0102 kecepatan mesin terlihat dengan warna yang berbeda Kemudian tekan F6 atau Enter Jika kita benar menekan 0102 ini Menyala Lanjutkan dengan menekan F2 Jika kita benar menekannya tampilan akan seperti ini Perhatikan angka 01601 dengan warna yang berbeda Kemudian tekan F3 Dan jika tidak keliru Tampilan monitor akan seperti ini Akan muncul tampilan seperti berikut 01100 tampil dengan warna yang berbeda Lanjutkan dengan menekan F6 atau Enter Perhatikan logo angka di bawah Menyala Ini ya Menyala ya Terus tekan F3 Simak dan perhatikan monitor panel Logo angka ini menyala Kemudian tekan F6 Atau Enter Nah inilah Pressure pompa depan Dan pompa belakang Dan disini Akan terlihat RPM Pressure pompa depan Pressure pompa belakang Pompa depan itu sendiri Men-supply track bagian kanan Sama arm atau swing Untuk melihat pressure nya Mainkan salah satu handle nya Track bagian kanan Arm atau swing Pilih saja ya Mana yang mau di cek Tekanan pompanya ya Monitor panel akan terlihat Seperti ini Ini ya Perhatikan Tekanan pompa depan 3,9,5 Ini sudah di adjustment Atau sudah ditambah Tekanan Pompanya ya Dan pompa belakang Men-supply Men-supply service Palop Track bagian kiri Paket Sama boom Ini ya pompa belakang ini Untuk melihat Berapa pressure nya Berapa tekanan pompa belakang ini Kita mainkan Salah satu handle Kita pilih saja Track bagian kiri Paket Atau boom Nah kemudian perhatikan Ini ya Ini terlihat ya Tekanan pompa belakang 3,14 kg Nah berikut kita ulang video Secara Utuhnya ya Nanti bisa memilih Kalau memang enak di videonya Bisa di Lihat di video Kalau kurang jelas di video Bisa melihat Yang di Kurian kami sebelumnya ya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video maksimalnya 350 kilo saya ulangi ya pada umumnya pressure atau tekanan pompa dibutuhkan antara 300an sampai maksimalnya 350 kilo jika pressure tidak mencukupi kita bisa menambah atau jasmen ya menambah tekanan pompa dari mandrelip pulp dengan cara seperti berikut buka tutup yang berada di atas pulp kemudian perhatikan penampakan mandrelipnya ini yang di bagian atas yang di bagian atas ini digunakan untuk pompa belakang ya mensupply service wall track bagian kiri bucket sama boom dan ini perhatikan mandrelip di bagian bawah ini ya di bawah ini ya untuk pompa depan mensupply track bagian kanan sama arm untuk swing berada di bagian motor swingnya ya jadi bukan berada di mandrelip ini ya kendorkan mur ukuran 19 ini ya harapannya agar selang ini bisa netral kemudian kendorkan mur 30 ini ya harapannya untuk jasmen untuk menambah atau mengurangi atau memutar mur ini atau menambah mengurangi tekanan pompa ya lanjutkan dengan menambah pressure dengan mengencangkan jasmen ini ya menggunakan kunci 24 ini penting ya ini penting perlu disimak ya kapasitas atau ukuran dalam satu kali putaran umur ini kalau kita putar satu kali putaran akan menambah kisaran 200 atau 209 209 kilo ya ini referensi dari shop manualnya ya jadi ketika kita melakukan adjustment kita setel manrelip ini tidak ada perubahan perlu di periksa ya kita buka manrelipnya siapa tahu ada o-ring pecah atau ada kerusakan di dalamnya mungkin sampai di sini dulu ya Insyaallah di konten berikutnya kita bahas tahap demi tahap hingga tuntas jika ada yang belum jelas atau ingin melanyakan yang sesuai dengan materi ini ya silahkan dikomentari di bawah barangkali kami atau teman-teman lain bisa membantu menjawabnya harapan kami mudah-mudahan konten ini bisa membantu dan bermanfaat khususnya bagi para pemula lebih dan kurangnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati